Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habi'ud Salam sehat dan selalu bahagia Sobat Subur Hari ini sudah Dua minggu Sobat Subur Benih Ikan patin saya Yang kami tebar Sebanyak 10 ribu Sekarang sedang di kolam penampungan Hari ini saya akan melakukan Sample bobot ikan Sobat Subur Jadi benih ikan ini akan kita sample Bobotnya berapa Sehingga nanti Kita tahu Berapa porsi pakan setiap hari Harus kita berikan ke Ikan-ikan ini Sobat Subur Ikuti kegiatan kami Sobat Subur Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sobat Subur Sobat Subur Setelah dilakukan Penghitungan sample Sobat Subur Ternyata bobot ikannya ini sudah Naik cukup Lumayan Sobat Subur Saat ini Per Seratus ekor Itu bobotnya mencapai 0,4 kilogram Sobat Subur Jadi ini ada 10 ribu ekor Jadi rata-rata Secara keseluruhan Jumlahnya yaitu 40 kilogram Sobat Subur Semua benih 10 ribu ekor 10 ribu ekor tadi Jadi untuk pemberian pakannya Saat ini per hari 3 persen sampai 5 persen Jadi kalau 40 kilogram Bobot ikan Dikali 3 persen Jadi Rata-rata Satu hari Kita beri pakan 1,2 kilogram Sobat Subur Jadi kalau kita Memberi 2 kali pakan Berarti Setiap Kali kita memberikan pakan Pagi dan sore Pagi kita beri 0,6 kilogram Dan nanti sorenya Kita beri 0,6 kilogram Itu Sobat Subur Bagaimana kita Melakukan Perawatan Kepada ikan-ikan kita Dan Alhamdulillah Ikan-ikan yang ada di Keramba-keramba ini Semuanya dalam keadaan Sehat Dan mudah-mudahan Pertumbuhannya juga nanti Terus Berkembang cepat Sehingga Harapannya nanti Ikan-ikan ini sampai Saatnya Kita panen Semua dalam keadaan baik Pertumbuhannya bagus Tentunya Banyak faktornya Sobat-sobat Pertama dari Benih ikan sendiri Ini benih ikan perkasa Indukanya itu Panjangnya Hampir 1 meter Sobat Subur Bobotnya 4,5 kilogram Jadi memang Ini indukannya Cukup Bagus Sobat Subur Sehingga Harapannya nanti Hasil Daripada Benih-benihnya Ini juga Punggul Sobat Subur Itu Sobat Subur Ini setelah Kita melakukan Penghitungan Kita Lepas lagi Sobat Subur Jadi kami tadi Melakukan penghitungan Terhadap 100 Ekor Ikan Itu bobotnya 0,4 Sobat Subur Jadi memang Alhamdulillah Perkembangannya Cukup Baik Mudah-mudahan Hingga nanti Panen Pertumbuhannya Stabil Dan Kita mendapatkan Panen yang Berlimpah Dan Baroka Itu Sobat Subur Konten kita Hari ini Jadi faktor Bibit Faktor Air Atau kolam Faktor Pakan Kesehatan Ikan Dan juga Mungkin Faktor Rezeki Sobat Subur Itulah yang Mempengaruhi Keberhasilan Budidaya Ikan kita Itu Sobat Subur Konten kita hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Kami akhiri Wabila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sobat Subur Sudah menonton Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Serta Nantikan Konten kami Yang berikutnya Terima kasih